Urukan dan pelimpah samping ya. Itu pasti. Iya, Mbak. Pasti. Kan KP-nya dulu di Bendungan Tugu Terenggalek. Nah, itu tipenya sama kebetulan. Inti Bendungan Urukan, tipe tegak, pelimpahnya juga samping. Kalau alasan pemilihan tipe kan nggak perlu ya. Nanti bisa ingin diri. Kalau metode pelaksanaannya, sauku ketika dulu itu, yang pertama itu pasti membuat bangunan pengelak. Bangunan pengelak itu tipenya juga ada beberapa kalau nggak salah. Yang umum biasanya memang pakai conduit. Macam saluran gitu. Jadi, bangunan pengelak itu ada bendungan pengelaknya. Jadi, kayak bendungan tapi versi kecilnya. Itu biasanya direncanakan pakai. Itu biasanya kayak cuma bendungan. Kayak cuma urukan kecil gitu kayaknya. Terus, jadi pengelak itu fungsinya kayak yang asli. Bingung mau jelasin pakai gesture tapi kameraku off. Jadi, kan udah ada sungai aslinya. Sedangkan ketika mau membangun bendungan itu, bendungan utamanya, di posisi sungai aslinya itu kan harus dalam kondisi kering. Karena harus bendasi, terus urukan, dan sebagainya. Itu kan posisi sungai aslinya itu harus kering. Nah, untuk mengeringkan itu, maka disertakan pengelak itu untuk memindahkan aliran sungai yang asli. Jadi, sungainya itu dibelokkan dulu. Sehingga posisi sungai yang asli yang akan dibangun bendungannya ini, itu dalam kondisi kering. Jadi, diputarkan di belok sungainya. Terus, ketika sudah kering, jadi disitu mulai dibangun bendungan utama. Terus, apa lagi ya? Apa lagi yang mau ditanya? Oh ya, ketika pembangunan bendungan itu sebenarnya yang paling penting, kan bendungan itu enggak cuma sisi teknisnya ya, sisi non-teknis. Kayak sisi sosialnya. Nah, karena bendungan itu pasti butuh tampungan yang luas, itu pasti bulunya itu harus dibebaskan dulu lahannya. Nah, pembebasan lahan itu harus diperimbangkan juga seluruh luas tampungan bendungan. Nah, itu biasanya yang bikin lama. Yang bikin lama bendungan itu disitu biasanya. Kalau urutannya sih pasti yang pertama bangunan pengelak dulu, tapi dengan bendungan utama itu enggak harus dibangun paling dulu. Jadi bisa dibangun inteknya dulu, bisa dibangun pelimpah tampingnya dulu. bingung nih kalau enggak ada pertanyaan. Coba nanya apa gitu loh, Mas. Yang beton konduit itu tadi, Mbak? Itu sebagai apa sih, Mbak? Itu kayak salutan grenase. Kalau saya nanti grenase pernah lihat, kan? Terutup ya, tapi ya? Enggak, terbuka. Terbuka ya? Jadi yaudah, kayak saluran biasa aja. Sebenarnya ada foto-foto waktu di bendungan sih. Nanti mungkin bisa share kalau mau. Boleh share screen aja, Mbak. Sudah saya lu kok. Gimana? Sudah saya lu untuk... Di share screen aja sambil dicelasin gitu. Aku pakai HP. Oh, iya, iya. Oke, sebentar, Mbak. Ini kayaknya saya ada. Sebentar. Coba saya. Oh, ada. Cuman kayaknya di luar negeri. Ini kan dulu untuk kepentingan PPT ajar ini. Yang kuliah waduh itu. Oh, iya, iya. Benar, Mbak. Tengah. Benar. Benar, Benar. 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 Benar, Benar. Ada yang pernah punya Buku bendungan tipe urukan Lengkap sayang mbak Bukunya Suyono itu kan Suyono Sosro Jari Solo Kebanyakan rumus Ini kan soalnya bukan untuk Kepentingan perencanaan Ini kan kepentingan Metode konstruksi ada disitu Oh ya mbak Ini sambil saya cari Itu saya mau tanya Itu sebenarnya itu butuh Tidak sih untuk Untuk apa namanya Cover dam hilir Karena saya lihat itu Di beberapa kasus Itu hanya perlu cover dam hulus Cover dam itu pengelak apa Ya pengelak Pengelak kan untuk ngunci Ininya kan untuk ngunci Di tubuh bendungannya Supaya kering kan kayak Di tanggul gitu loh mbak Cover dam ini kan Kayak tanggul tapi agak besar Nah itu Yang pasti kan harus dihulu Itu pasti Tapi kan di beberapa Kasus itu kan Ada yang dihilir juga Apakah memang perlu Memang harus Begitu Mungkin itu gak harus ya Karena soalnya Setauku yang waktu di tubuh itu Juga cuma dihulu Mungkin itu dihilir Kalau topografinya itu Tidak memungkinkan Area mendemnya itu Kering Oh gitu Jadi kayak Mungkin kalau Di titik itu Gak dikasih Pengelak lagi Mungkin akhirnya akan Beloknya ke Lokasi mendemnya itu Mungkin gitu Oh Gitu Ini kayaknya Saya ada Youtube Seinget saya Oh ini loh Di Bendungan Waisa Kampung Maluku Ya betul Oh ya ini Berhubung Zoom saya ini Cuman 40 menit Jadi Gak apa-apa ya Habis ini gabung lagi ya Mohon maaf mbak Saya gak beli yang License Ya Apain juga Kamu License Itu miripan gak ngopi Ini ya Gak ngopi File Tubuh ya Gak ngopi Gak ngopi Gak ngopi Gak ngopi Gak ngopi Monggo mbak Untuk menjelaskan Oh ini gak perlu Ini Ini Kayaknya lebih Keperesnian Nah ini Gak ngopi Gari itu lo masukin Ini yang sudah Sudah jadi Ini kayak direstuikan Untuk mengelakannya Nah ini Nah ini untuk Ya ini Ketika sudah Jadi Nah seperti ini Ini hulunya Iya ini hulunya Itu menara Intek bukan Kayaknya sih mbak Kan ini Belum ini Belum Belum pengisian Ini Oh iya Ya ini kayaknya Belum pengisian Berarti itu Mulai pengoperasian Bendungan Dengan membongkar Pengelak Iya gak Kayaknya iya Karena ini kan Sudah jadi Kalau Kalau lihat Buteknya Dari buteknya Sudah tahu ya mbaknya Ya soalnya Ngapain dia Gali disitu Kalau gak Buat ngilangi Pengelaknya Nah yaitu Nah itu Nah ini berarti Pengelaknya Ini Wah bagus Di ke atas Mungkin pas Layout Pas kelihatan layout Ini cukup bagus Menurut saya Untuk Apa namanya Pembelajaran Nah ini Lumayan tampak Nah ini tampak Dari jauhnya Nah Terima kasih Oke Mas Tahir Mau melengkapi Mungkin Saya belum Ini baru juga Diambil Laptopnya Belum mas Oh iya mbak Oh iya mbak Dalam beberapa kasus itu kan Untuk Conduit itu Bisa Apa Modelnya Box Bisa juga Modelnya Anal disini Nah itu Apa Plus minus Dari Si masing-masing Ini ya Kok Hilang Mas Satunya kan Tunneling Pake Pake cara Tunneling Halo Dengar ya mbak Suara saya Halo Oh panel Terowongan ya Terowongan Terowongan Halo Ya halo Halo Dengar Halo 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 Ya dengar Ya Jadi kalau Ada yang Conduit Atau saluran biasa Ada yang Apa Kayak terowongan gitu Itu sebenarnya Tergantung juga Sama Topografinya Jadi lagi-lagi Pasti masalah Topografinya Kalau setawuk Conduit itu Biasanya karena Memang Lahannya itu Masih memungkinkan Untuk dia Membuat Saluran di Sisi sampingnya Tapi kalau Tidak mungkin Dia bisa buat Terowongan itu Mungkin karena Sisinya itu Tidak ada Lahan Harus Harus Bikin Terowongan Kecil Kayak gitu Mungkin Kayak gitu Oh Oke Mau Kau yang lain Silahkan bertanya Kalau di Indonesia Mungkin memang Pakai Pengelak Biasa sih Conduit gitu Ya Seringkali Conduit sih memang Daripada Prospokat Karena Karena lebih Kan kalau Saluran terbuka Kan lebih Mungkin daripada Saluran tertutup Betul Tapi Sebenarnya Kalau bicara Efektivitas ya Bicara efektivitas itu Sebetulnya Lebih baik Saluran tertutup Karena Disini nanti Pengelak itu Terutama Di tipe yang Seperti Conduit Untuk spillway Atau di Morning Glory itu Sangat efektif Jadi gak perlu Bangun lagi Bisa Dimanfaatkan Disitu Jadi betul Itu kalau apa Gimana Kalau 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 pakai spillway Yang tipe Conduit Atau spillway Tipe Apa namanya Morning Glory itu Kan lumayan Itu bisa Memanfaatkan Ininya Memanfaatkan Perowongan Pengelaknya itu Oh Jadi Setelah Dia menjadi Pengelak Kemudian Dia digunakan Buat Spillway Betul Betul Tapi Conduit Juga bisa Ya Conduit Juga bisa Dijadiin Outlet Itu sih Conduit Itu bahannya Peton Peton biasa Peton Ini Sama ya Untuk Lanjut Berikutnya Ini tinggal Satu menit Oh ya Jangan malu-malu Mas Tahir Mas Bagus Untuk bertanya Ini bukan Dosen Galak Yang Memarah-marahi Kalau Ditanya Apalagi Enggak usah Taku pertanyaan Bodoh ya Disini Tidak gembijat Pertanyaan itu Bagus Atau Jelek Tidak ada Silahkan Bertanya Sepuas-puasnya Mumpung Ada Pemateri Karena yang ditanya Juga belum Tentu Paham Materi Yang cukup Handal Biasanya Ngundang Orang PU Di Seminar-seminar Itu Mahal Mas Ini Gratis Luar biasa Memang Irkan Gateng 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 Gateng